Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Juroga21 di video kali ini kita mau bahas usaha foster wifi pakai modem KSM part kedua dan di part kedua ini aku mau bahas cara merakit antena Yagi oke kita langsung aja tonton videonya sampai selesai let's go nah ini adalah antena Yagi yang baru aku beli nanti dapat dua seperti ini ini ada dapet dua terus kita dapat tiga baut yang satunya gak ada apa namanya gak ada penguncinya yang satunya cuma seperti ini terus ini nanti mungkin buat bambunya atau pipa terus kita dapat ini pigtail buat colokin ke modemnya terus ini masih di apa diikat pakai kabel tis seperti ini oke sekarang kita mulai aja perakitan antena Yagi nya oke yang pertama kita lepas dulu kabel tis nya nah ini aku pakai kabel kita lepas oke sudah terus kita jauhkan kabelnya ini terlebih dahulu nah kita jauhkan dulu sekarang kita fokus fokus di antenanya perhatikan disini ada banyak lubang ya kita balik terlebih dahulu nah disini lebih banyak lagi oke jelas pertama kita masukkan ini dulu sebentar ini agak libat kalian perhatikan disini ini kan ada tonjolan seperti ini nanti ini dimasukin ke lubangnya terus ini ada lubang baut nanti bautnya dimasukin ke sini nah untuk tonjolan ini lubangnya dimasukkan ke lubang yang nomor 2 ini ini kan ada 2 sisi ini sedikit lubang dan disini ada lubang tambahan nanti masukin ke sini oke kita masukin nah ini kan lubangnya kalian bisa perhatikan nah ini masukin ke disini bismillahirrahmanirrahim nah udah masuk terus dipaskan baru kita baut yang gak ada yang gak ada pengunci nya oke kita masukkan sini agak digencengin karena nanti kita mau pasang di atap rumah jadi ya nanti kena panas kena angin kena hujan harus kenceng teman-teman masangnya oke udah cocok bautnya udah terpasang tonjolnya juga udah masuk lubangnya ini udah selesai setelah itu aku mau pasang ini ini kan namanya apa sih gak tau namanya nanti intinya bambu atau pipa ditaruh disini terus kita baut terus biar kenceng kayak gitu teman-teman oke posisinya kita lepas dulu bautnya dilepas sudah terus ini dibalik seperti ini jadi nanti kita mau pasang di sebelah sini sejajar dengan box ini oke pelan-pelan dipasin nah udah pas kita taruh penguncinya disini sepertinya kita butuh kunci yang apa namanya aku udah tau punya kunci yang biasa yang ada di bengkel buat ngencengin apa pengunci ini nah nanti kan bambunya taruh sini ini kan di kendorin dulu bambunya ditaruh sini terus ini ditekan terus di kunci di bagian sini intinya seperti itu ya teman-teman kita kencengin aja dulu senyampainya aja oke 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 posisinya udah seperti ini kita siapkan yang ini ini namanya apa aku gak tau nah posisinya nanti seperti ini kita coba buka ini dulu nah taruh nah ini pasang satu dulu dipasang satu oke udah kita coba pasang dulu kalian bisa lihat gak ya satu masuk dulu ke lubangnya ini satu lagi juga nah udah pas terus sisi satunya juga masukin kita coba lihat agak susah ini bagian sini oke mantep banget terus kita kasih ini pengunci oke ini dia teman-teman udah jadi kita udah rakit untuk antena yakinya tapi disini tadi aku agak susahan untuk pasang skrup ini karena aku gak punya obeng yang kecil nah udah selesai sekarang kita tinggal pasang piktelnya ke modem nah ini dia untuk ujung kabelnya kita pasangkan ke piktelnya kita kencangkan ya teman-teman oke pelan-pelan yang penting terpasang dengan benar oke udah selesai sekarang kita colokan ke modemnya nah nanti kan kalau buat usaha fonsor wifi modemnya ditaruh di tabeling ini oke seperti ini nah disini kan ada colokan untuk piktelnya kalau bisa lihat sendiri kita colokan satu persatu satu oke udah selesai dan tampilan akhirnya seperti ini oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat pastikan kalian subscribe dan nantikan video terbaru lainnya sampai jumpa di video berikutnya bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati